Pemirsa Komnas HAM membuka sejumlah temuan hasil investigasi tragedi Kanjuruhan. Komnas HAM menyampaikan sejumlah poin di mana ternyata ada pintu Kanjuruhan yang terbuka namun kecil. Selain itu, Komnas HAM memiliki video kunci yang direkam oleh salah satu korban sebelum meninggal. Video informasi dan keterangan yang diterima oleh Komnas HAM RI ditemukan bahwa kondisi tribun terbuka. Meskipun yang dibuka adalah pintu kecil termasuk pintu tribun 10, 11, 12, 13, dan 14. Jadi ini yang memang membuat hidup pikup di awal. Jadi banyak di sosial media mengatakan bahwa pintunya tertutup. Kalau pintu yang kecil itu terbuka sebenarnya sejak awal. Dan kami konfirmasi dari berbagai video termasuk video yang tersebar di media yang dikasih teksan bahwa pintunya tertutup. Padahal itu pintunya terbuka. Padahal itu pintunya terbuka. Ya, pintu kecil memang harus terlihat dengan serius gitu. Nah, kami punya satu video yang eksklusif kalau katanya Pak BK. Kalau semalam kita bilang itu video, salah satu video kunci kami yang mengatakan bahwa pintu-pintu ini terbuka. Termasuk yang perdebatan di publik pintu 13. Pintu 13 terbuka tapi kecil. Memang itu keluar masuknya begitu. Sehingga memang di titik tulang sumbatan orang gak bisa bergerak. Ya, terus karena memang matanya pedes, sesak nafas dan sebagainya akhirnya banyak menimbulkan jatuh korban. Jadi memang video ini sangat, sangat krusial. Dia bisa merekam dari setiap di tribun sampai di titik pintu itu. Dan merekam banyak hal. Dan dia sendiri akhirnya dari yang meninggal. Dan ini memang tribun yang banyak dibicarakan pintunya terbuka. Itu terbuka.